Intro Halo pemirsa Great Oto, kembali lagi bersama saya, Fadli Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mencuci windshield motor yang benar Motor caranya, ayo ikutin Nah, bahan-bahan yang diperluin, gampang kok Sabun cuci motor, sama dua buah microfiber Ayo langsung kita mulai aja Pertama-tama kita semprot dulu windshield dengan air Seperti ini Pastikan semua bagian windshield basah Kemudian jangan lupa basahi microfibernya Usahakan jangan menggunakan kanebo agar windshield tidak baret-baret Kemudian berikan sedikit sabun ke microfiber Mulai lap Jangan terlalu keras Dan kalau bisa searah Agar tidak terjadi baret di windshield Bagian dalam pun sama kita cuci juga Sekaranya sekenanya aja Ini perlu ditambahkan lagi sabunnya Nah, jika sudah disabunin Selanjutnya kita cuci lagi biar sabunnya turun Ya, setelah selesai dicuci Keringkan lagi dengan microfiber yang kering Lap searah Saja jangan Jangan muter-mutar Lebih bagus lagi Kalau Anda punya blower Atau kompresor di rumah Bisa untuk menyemprot bagian dalam windshield Agar air-airnya tidak ada yang tersisa di tengah-tengah windshield Penggunaan microfiber juga berguna Agar windshield tidak ada baret-baret Karena berbahan halus microfiber Kalau pakai kanebo Ada kemungkinan besar terjadi baret-baret di windshield Gimana? Gampang kan? Hal tersebut harus dilakukan Dengan microfiber Agar tidak terjadi baret pada windshield Itu kuncinya Ya, sekian video dari saya kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Great Auto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.